selamat datang di channel wilayah tutorial berikut ini saya bagikan kepada anda cara melakukan store tunai tanpa menggunakan kartu atm alias menggunakan brimu ya teman-teman jadi buat anda yang mungkin kartu atmnya hilang atau terblokir dan semacamnya anda tidak bisa melakukan store tunai lewat kartu atm maka anda bisa melakukan store tunai menggunakan brimu ya teman-teman nah untuk melakukan store tunai di brimu bisa anda ikuti langkahnya di video ini jadi caranya cukup mudah sebelumnya silahkan anda memilih mesin atm yang menyediakan store tunai ya tanpa kartu atm tentunya jadi silahkan cari mesin atm yang bisa store tunai untuk mesin atm brimu ya nah langsung aja disini kalian buka aplikasi brimu nya atau brimu mobile banking ya selanjutnya silahkan login disini kalian bisa menggunakan password dan username atau menggunakan sidik jari disini saya menggunakan sidik jari aja nah setelah login nah disini pastikan anda menemukan menu store tunai ya apabila anda tidak menemukan silahkan ke playstore terlebih dahulu kemudian silahkan cari aplikasi brimu nya nah kemudian silahkan update bagi anda yang belum mengupdate pada aplikasi brimu dikarenakan saya telah mengupdate nya disini untuk menemukan opsi atau menu store tunai pilih titik tiga di sebelah kanan bawah ini kemudian kalian bisa langsung pilih aja store tunai disini ya teman teman nah setelah itu disini ada informasi limit kalian bisa mengetuk untuk mencari tahu informasi limit nah disini kalian bisa mengetahui informasi limitnya ya teman teman nanti silahkan cocokkan dengan atm yang kalian daftarkan nah setelah itu teman teman bisa langsung kembali disini setelah itu kalian pilih aja lanjutkan di bawah silahkan masukkan pin yang sudah kalian buat ya untuk di brimu nya setelah itu ini adalah kode untuk penyetoran nah nanti kodenya silahkan masukkan nah disini adalah kode dari penyetorannya nah kemudian disini ada lihat petunjuk ya untuk mengetahui informasi atau langkah untuk melakukan penyetoran tunai di mesin atm tanpa kartu atm BRI langsung aja kita pilih lihat petunjuk nah langkah yang pertama pilih menu transaksi tanpa kartu pada mesin CRM kemudian disini pilih menu store tunai tanpa kartu selanjutnya kalian masukkan kode akses 6 digit yang didapatkan dari BRIMU yang saya maksud tadi ya lalu kalian masukkan nomor handphone yang terdaftar di BRIMU setelah itu masukkan uang tunai pecahan 50.000 rupiah atau 100.000 ke mesin CRM jadi pastikan teman teman membawa uang 50an atau 100an ya jadi kalau di bawah 50 tentu belum bisa nah setelah itu kita geser lagi informasi berikutnya pilih store jika nominal pecahan sudah sesuai nanti ada informasi kalau misalkan nominalnya itu sudah sesuai maka kalian pilih aja store tapi kalau belum silahkan dibatalkan storenya teman teman kemudian disini pilih ya jika informasi transaksi sudah sesuai lalu disini cek bukti transaksi sukses melalui catatan aktivitas dan notifikasi BRIMU serta struktur transaksi dari mesin CRM teman teman nah langsung aja kita pilih OK disini jadi nanti teman teman tinggal masukkan aja kode penyetorannya ini teman teman mungkin itu saja untuk video kali ini cara store tunai di BRIMU tanpa menggunakan kartu ATM semoga video ini dapat memberi manfaat sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih